Baik, terima kasih kepada rekan-rekan PES yang telah hadir pada hari ini. Saya Fernando Marula Aruan, selaku Kodri Hukum Pencegahan Partipasi Masyarakat dan Keumasan Bawas Lutapan Selatan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan yang sudah ditangani oleh Bawas Lutapan Selatan. Pada pertanggal 25 Juni hingga pertanggal 17 Juli 2024, bahwa Bawas Lutapan Selatan telah menerima 40 laporan terkait dugaan pelanggaran pada verifikasi faktual ke-1 untuk dukungan bakal calon perorangan. Bawas Lutapan Selatan mengelompokkan menjadi dua kategori pelanggaran. Yang pertama itu terkait dengan penggunaan identitas palsu, baru yang kedua itu terkait dengan manipolitik. terhadap dukungan pasangan calon perorangan atas nama Doli Putra Pak Rindungan Pasar Ibu dan Amat Bucori. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Bawas Lutapan Selatan telah menangani laporan 01-02 itu terkait dengan penggunaan identitas palsu. Dari hasil dapat kajian awal dugaan pelanggaran bahwa Bawas Lutapan Selatan telah meregistrasi laporan tersebut dan sudah dilakukan pembahasan pertama dan kedua di Sentralaga Kumdu. Dari hasil pembahasan di Sentralaga Kumdu bahwa laporan 01-02 ini tidak ditemukan dua ala bukti yang cukup sehingga laporan 01-02 dihentikan statusnya. Berikutnya untuk laporan 03 bahwa Sertapan Selatan telah melakukan kajian dugaan awal pelanggaran terhadap laporan 03 bahwa laporan 03 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dari sebuah laporan sehingga laporan ini akan menjadi sebuah informasi awal dan sudah dilakukan penelusuran di tingkat kecamatan. Untuk selanjutnya, untuk laporan 04 dan 05 terkait politik uang, Bawas Lutapan Selatan menghentikan laporan tersebut karena dari hasil pemeriksaan bahwa laporan 04 dan 05 ini tidak terpenuhi persyaratan materilnya sehingga status laporan tidak diregister dan dihentikan. Untuk laporan 06 sampai 020, Bawas Lutapan Selatan sudah melakukan rapat plenu terkait kajian dugaan awal pelanggaran dan hingga hari ini masih tetap dilakukan pemeriksaan sehingga nanti Bawas Lutapan bisa menyimpulkan terkait laporan 06 dan 021 maaf, laporan 06 sampai 020 itu akan tetap kita lakukan pemeriksaan. Untuk laporan 021 sampai 040, Bawas Lutapan Selatan masih melakukan pemeriksaan laporan dan hingga hari ini kita masih melakukan kajian awal terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih.